Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Badan Pendanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Riau mendata saat ini wilayah Kepri memasuki kategori waspada kabut asap. Kategori ini disempatkan karena hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Kepri terdampak kabut asap. Kabut asap yang melanda wilayah Kepulauan Riau seperti di Kabupaten Natuna dan Kota Tanju Pinang bersumber dari kebakaran lahan dari wilayah luar Kepri maupun dari wilayah Kepri sendiri. Kepala Badan Pendanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Riau Muhammad Hasbi mengatakan saat ini kondisi kabut asap di Kepri memasuki kategori medium. Hasbi menambahkan saat ini di Kabupaten Natuna banyak kiriman kabut asap dari Kalimantan Barat sehingga di Natuna jarak pandang sudah mulai berkurang dan berdebu dari sisa pembakaran tersebut. Sedangkan kabut asap di seputaran Pulau Bintan berasal dari Karhutla di Provinsi Riau dan juga berasal dari Karhutla di sejumlah kabupaten kota di Kepri. Kepala Badan Pendang itu banyak jarak pandang namun lebih kurang, itu banyak jerebu istilah hasil pemakaran dan pemakaran kalau untuk yang ini memang ada juga dari video 2 tahun kalau kita sudah ada pemakaran itu setiap hari ada hakpon hari kemarin itu 28 hakpon se-depri tapi universitasnya masih belum masih dalam sebuah kalau asap yang ini dari mana Pak? ini sebenarnya terbanyak dari kiriman dari kiriman kalau kita kalau 7 itu dari Kalimantan kalau ini dari Riau kalau kita Tanjung Pinang dari Riau ini ya Pak? di samping di kita juga ada di Kiti juga ada Hasbi menghimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan saat hendak membuka lahan baru membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan di bawah ini guna mencegah terjadinya kebakaran lahan di Provinsi Kepulauan Riau dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang